Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kemarin kebetulan ada yang tanya saya ya lewat DM ya dia tanya tolong bang buatkan dong video berapa sih kisarannya gaji di Brunei ya mungkin teman-teman ada yang berniat atau berpikiran untuk kerja di Brunei sebelum saya bahas ke arah berapa sih gaji di Brunei saya akan saya akan membahas mata uangnya dulu ya biar teman-teman paham biar teman-teman bisa berpikiran oh iya 1 dolar bisa beli ini 10 dolar bisa beli ini kalau gaji saya 100 dolar kira-kira biarnya berapa paham ya jadi karena kalau ditanya berapa bang gaji kerja di Brunei orang bisa jawab 1000 dolar 2000 dolar 3000 dolar tapi kita kan gak tahu berapa jumlahnya nominalnya kalau kita tidak paham mata uangnya ya oke yang pertama mata uang Brunei itu yang terkecil itu ada 1 cent oke ada 1 cent yang kedua ada 5 cent kemudian ada 20 cent ini kira-kira duit ceiling ya kira-kira duit terkecil-kecil terkecilnya ada sorry ada 50 cent ini ada 50 cent dan uang kertasnya di Brunei bukan uang kertas ya tapi uang plastik kayak di Indonesia kayak di Indonesia dulu yang 100 ribu kebetulan saya masih pegang uang Indonesia ini uang Indonesia kan uang Indonesia itu dia kertas ini uang Indonesia 50 ribu itu kertas uang Indonesia ya kalau uang Brunei dia plastik transparan bisa dilihat ini tangan saya bisa kelihatan ini plastik kayak uang Indonesia dulu pernah bikinnya yang 100 ribu dan uang Brunei semuanya seperti ini ini pun sama bisa di lihat tangan saya di belakang oke ini plastik ini juga sama plastik ini juga sama plastik oke terus berapa sih nilainya mata uangnya kemarin kebetulan kemarin kebetulan saya sudah sudah kirim uang ya untuk sekarang jadi bisa tahu berapa rate-nya penukarannya ke rupiah kemarin itu 1 dolar itu 1 dolar Brunei itu 10.120 bisa dilihat tanggalnya kemarin ya tanggal 1 bulan bulan 7 2020 tanggal 1 bulan 7 2020 rate-nya penukar pengiriman ke Indonesia itu yang 1 dolar itu 100 eh 10.120 ini 10.120 rupiah yang 1 dolar kalau kita bilang 10.120 itu nanti pusing ya mengalihkannya kalau 5 dolar berapa 10 dolar berapa oke kita simulasikan saja 10.000 saja ya 1 dolar kalau 1 dolar ini 10.000 berarti yang 50 dolar itu setengahnya ini kan 1 dolar berarti 100 yang 100 sen yang ini 50 sen ini 50 sen ini 1 dolar berarti 100 sen kalau kalau 1 dolar 10.000 berarti yang ini 5.000 yang terkecil lagi 20 sen ini 5.000 berarti yang ini sekitar 2.000 ada lagi 10 sen oke 5 sen 20 sen 10 sen berarti ini sekitar 10 sen 1.000 1.000 ini 1 sen oke teman ini 1 sen 1 sen ini berarti sekitar 100 rupiah sekitar 100 rupiah terus kalau kalau 1 dolar ini 10.000 1 dolar ini 10.000 yang 10 dolar ini berapa tinggal tinggal kalikan aja 10 berarti ini 100.000 ini 100.000 kalau duit rupiah sama 100.000 ini 1 lembar ini 2 lembar 10 dolar ini 100.000 kalau kita belanjakan ini nilainya kalau kita tukarkan ini ke Indonesia ini nilainya 100.000 ini di Indonesia dapat berapa apa ini di Indonesia dapat apa ini disini dapat apa nanti kita kupas di video selanjutnya kita mengenal dulu gaji di Brunei berapa ada juga mata uang yang 50 dolar 50 dolar itu berapa ya tinggal kalikan aja tadi yang ini 100.000 kan yang ini 100.000 berarti yang ini 500.000 karena 1 dolarnya tadi 10.000 kita klatkan ya 1 dolarnya 10.000 jangan kalau yang dikira 100-200 rupiahnya itu nanti hitungnya pusing biar kita enak hitungnya 10.000 kalau 10 dolar berarti 100.000 kalau 50 dolar berarti 500.000 terus berapa kalau 100 dolar ya tinggal kalikan saja 10.000 lagi berarti kurang lebih 1 juta kalau ini 500.000 ini 1 juta 1 lembar 1 juta 1 lembar ada juga yang 500 dolar 1 lembar tapi saya tidak tidak suka pegangin yang 500 dolar 1 lembar bukan saya tidak suka duitnya kalau duitnya saya suka maksudnya saya tidak suka pegangnya karena apa 1 lembar 5 juta berarti nilainya kalau 500 dolar oke saya pegang 1 lembar 5 juta untuk ukuran saya di Indonesia 5 juta itu besar kalau hilang 1 lembar wah menangis saya makanya saya tidak pernah pegang yang 500 dolar ada lagi yang 1000 dolar 1 lembar berarti kalau 1000 dolar berapa 10 juta 1 lembar saya juga sama itu tidak 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 pernah menyimpannya karena memang takut takut hilang intinya takut hilang karena namanya kita lagi cari cekik kalau hilang kan menangis ada lagi yang paling besar itu 10 ribu 10 ribu dolar 1 lembar 10 juta saya tidak pernah tidak pernah membayangkan untuk untuk memegang duit itu maksudnya memilikinya dan memegangnya itu lebih baik saya pegang duit yang seperti ini lebih baik saya pegang duit yang seperti ini karena pak hilang 1 saya masih ada hilang 2 saya masih ada hilang 1 1 juta masih ada hilang 2 2 juta masih ada kalau 1 lembar 500 dolar hilang itu 5 juta kita langsung kehilangan uang makanya saya tidak 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 berani pegang yang 500 jadi jadi uang ini uang ini kalau dikirim ke Indonesia tinggal ngitung aja 1 2 3 berapa kalau ini 1 juta berarti 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta kayak gitu dan pengiriman itu tidak selalu pengiriman uang itu tidak selalu sama misalkan bulan ini rate nya 10 ribu bulan depan 11 ribu bulan depannya lagi bisa jadi cuma 8 ribu jadi gaji TKI tidak pernah bisa sama tidak pernah bisa plat 1 bulan 10 juta 20 juta TKI manapun tidak akan tidak akan pernah sama cuma bisa dikira-kira saja misalkan oh kira-kira dalam 10 juta 1 bulan 20 juta 1 bulan atau 40 juta 50 juta 1 bulan itu perkiraan karena apa karena gaji TKI itu sesuai dengan rate rupiah sesuai dengan nilai tukar rupiah kalau disininya tetap sama disininya disininya misalkan gaji saya misalkan 700 dolar ini misalkan ya maaf ya saya bukan membuka gaji saya tapi ini saya misalkan atau 500 dolar gaji saya 500 dolar 1 2 3 45 oke 500 dolar ya misalkan gaji saya 500 dolar disini tetap saya perbulan terima ini 500 dolar tapi kenapa saya tidak bisa ngomong ke Indonesia gaji saya 7.8 juta atau ini 500 dolar berarti 5 juta kenapa saya tidak bisa ngomong oh gaji saya 5 juta tidak bisa karena apa kemungkinan di saat saya kirim uang ke Indonesia bisa saya kirim ke uang di Indonesia bisa jadi itu cuma bisa jadi penukaran itu misalkan cuma 9.000 kalau 9.000 5 x 9 cuman berapa ini kan 100 kan 1 2 3 4 5 kalau 1 dolarnya 9.000 1 dolarnya 9.000 berarti 100 dolar itu 900 900.000 x 5 9 x 5 45 4.500.000 cuman 4.500.000 gak nyampe 5 juta kalau dolarnya dolar brunei turun ke nilai tukar rupiah dari dolar brunei turun jadi 9.000 gaji TKI langsung turun seperti itu kalau misalkan dolar itu naik misalkan 1 dolar brunei sekarang kan 10.000 besok misalkan pas saya kirim duit dolar brunei itu jadi 20.000 kalau ini 20.000 yang 10 berarti 200.000 kan yang 50 berarti 100.000 eh 1.000.000 berarti yang 50.000 berarti 1.000.000 karena ini aja 200.000 10 aja 200.000 berarti 50.000 itu 1.000.000 yang 100.000 berarti 2.000.000 kalau 1.000.000 20.000 ini berarti 2.000.000 kalau saya gajian 500.000 kalau saya gajian 500.000 berarti saya punya gaji 5 kali 2 10 5 kali 2 10 berarti saya punya gaji 10 juta kalau penukarannya kalau penukarannya 20.000 gaji saya 500 kalau penukarnya 10.000 berarti gaji saya cuma 5 juta karena yang 100 100 dolar ini berarti cuma 1 juta itu yang membedakan kenapa TKI itu tidak bisa disamakan gajinya antara TKI Hongkong TKI Taiwan TKI Arab TKI Brunei TKI Malaysia semua tidak bisa disamakan karena nilai tukar rupiah ke nilai mata uang tempat TKI bekerja itu berbeda semua jangankan untuk Brunei ke Malaysia Brunei dengan Filipin Brunei dengan Taiwan untuk Brunei sendiri untuk Malaysia sendiri setiap bulan berubah nilai pertukaran rupiah itu berubah setiap minggu itu berubah jadi tidak bisa disamakan kadang-kadang mungkin ada orang yang bilang oh gaji saya 10 juta itu perkiraan oh segeji saya 20 juta itu perkiraan perkiraan dari mana perkiraan itu datang karena walaupun nilai tukar rupiah itu naik dan turun itu tidak akan pernah jauh misalkan 10 ribu sekarang kemarin saya kirim itu 10 ribu penukaran dalam naiknya itu paling 1 ribu atau 2 ribu turunnya pun 1 ribu paling seperti itu tidak pernah tinggi jadi kita rata-ratakan misalkan seringnya berapa 10 ribu 11 kadang-kadang 9 kadang-kadang seringnya 10 ribu itu bisa dijadikan patokan perkiraan kita hitung dalam 10 ribu seperti itu nah untuk gaji TKI di Brunei Darussalam tergantung skill sama kemampuan seperti yang saya tadi bilang ya kalau gaji di Brunei itu tidak bisa disebutkan berapa besarannya karena kita ngomongnya soal rupiah tapi kalau soal dolar kita bisa bilang gaji saya di Brunei 500 gaji saya di Brunei 1000 gaji saya di Brunei misalkan 2000 itu bisa tapi kalau di rupiah kan kita tidak bisa ngomong 10 juta 20 juta sudah bisa karena ya itu tadi nilai itu terus minimal berapa sih biar biar jelas dari tadi ngomong panjang lebar panjang lebar tapi enggak pernah disebutin berapa gaji di Brunei makanya jangan skip nonton video biar paham gaji di Brunei itu awal awal itu rata 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 itu untuk tahun 2020 itu rata rata itu 400 dolar paling kecil itu paling kecil saya bilang paling kecil paling kecil rata 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 itu 400 dolar dan itu sudah jarang sekarang rata 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 450 sampai sampai itu besar kalau sampainya ada yang 1000 ada yang 2000 ada yang 3000 itu sampainya itu besar tapi minimal paling kecil yang saya tahu itu gaji 450 atau 500 itu rata rata yang baru datang kesini yang belum tahu situasi disini belum tahu bahasa disini belum tahu keadaan disini belum tahu kerja disini itu rata rata istilahnya dari nola yang dari nola itu mungkin dalam 450 atau 500 rata-rata sudah dapat free makan free tempat tinggal free transport maksud free transport ini transport dari tempat tinggal ke tempat kerja bukan transport untuk jalan-jalan transport dari tempat kerja ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja itu rata-rata free transport free makan free rumah kalau gimana kalau yang gak ada makan gak ada rumah tapi rata-rata semua ada rumah dikasih maksudnya dikasih tempat tinggal terus gimana yang yang gak dikasih makan rata-rata kalau yang gak dikasih makan gaji disini itu kemungkinan dalam tapi saya karena saya gak pernah ya saya selalu ada tanggungan makan yang saya dengar sekitar yang gak ada makan itu sekitar 700-an 700 dolar ya samalah kemungkinan samalah karena apa yang 500 dolar misalkan misalkan 1,2,3,4,5,6,7 misalkan yang dapat makan gaji 500 yang gak dapat makan gaji 700 lah ini untuk makan 2 untuk makan 1 bulan jadi kurang lebih sama ada juga yang gajinya per hari banyak yang gaji per hari ada yang gaji 1 harinya 15 dolar ada yang 20 dolar ada yang 25 dolar oke kita ambil flatnya yang 20 dolar biar gampang hitungnya ya misalkan contoh gaji per hari 20 dolar berarti 20 dolar kalau 1 kalau 1 dolar yang 10.020 berarti kalau 1 dolar 10.000 yang 10 dolar berarti 100.000 yang 20 dolar berarti 200.000 kalau gaji 1 hari misalkan gaji harian 20 dolar ya itu gajinya berarti 1 hari 200.000 yang gaji harian rata-rata gak dapat makan makan sendiri 200.000 kalau 1 bulan berapa 200 x 30 2 x 3 6 6 juta ya gitu yang gaji harian ada juga yang gaji harian 40 ringgit berarti 1 hari 400.000 400.000 dikali 30 4 x 3 1 juta 200 10 juta 200 berarti 1 bulan jadi tergantung keahlian sekali lagi saya bilang tergantung keahlian tergantung kemauan kita tergantung karena apa di Brunei ini kalau kita nyarajin ya dapat kerja yang enak kalau kita yang gak rajin ya seperti itu saja contoh saya kerja disini tahun 2010 itu gaji saya cuma 250 ringgit 2010 2010 gaji saya cuma ini penukaran satu ininya 1 dolar cuma 6.000 bayangin kita klatnya hitungnya biar gampang 5.000 5.000 5 berarti ini baru 50.000 yang 10 dolar yang 50 dolar baru 250.000 gaji saya dulu 2010 kata siapa besar orang bilang gaji di Brunei besar bukan masalah besarnya sekali lagi bukan masalah besarnya karena apa kalau kita mencari yang besar 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 tapi diri kitanya tidak bisa bercermin tidak bisa melihat diri kita siapa tidak bisa melihat kepandain kita apa sama juga dengan mimpi jangan mimpi bangun bangun gak mungkin datang ke Brunei tiba-tiba oh gaji 2.000 lo bisa apa gitu kan jadi gak mungkin kecuali memang dari Indonesia udah-udah ada keahlian misalkan montir nyerpis mobil udah pinter gitu kan dan nyerpis mobilnya bukan nyerpis mobil istilahnya ya kawai-kawai lah memang pinter lah gitu kan karena disini kan istilahnya pokoknya gak usah dijelasin gak usah dijelasin tentang mobilnya nanti di next video misalkan mantir itu pinter datang sini ya itu baru oke misalkan kerja bangunan kerja bangunan kalau jadi kulinya ya tetap di Indonesia pun gajinya kecil jadi kuli disini pun kecil sama tapi memang gaji disini sama di Indonesia lebih besar disini daripada di Indonesia tapi untuk ukuran gaji disini kalau jadi kulit dibandingkan dengan jadi mandornya ya gede mandornya gitu saya di Indonesia pun sama karena apa? karena gak punya keahlian sama makanya harus punya keahlian oke itu saja video dari saya untuk pembahasan berapa sih gaji di Brunei dan lain kali saya akan kupas tentas kita tanya-tanya ya ke semua teman-teman kita yang ada di luar kayak kerja bangunan berapa gajinya kerja ini berapa kita lantung survei di lapangan oke di next video bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati